oke teman-teman ini dia hasilnya kemarin yang saya lakukan penyemprotan dengan super kip daunnya menjadi panjang-panjang ya teman-teman nah menanam padi memang kadang ada juga kendala-kendala yang sering kita hadapi sebagai pertani sebagai contoh seperti ini ya teman-teman bisa dilihat nah ini ada beberapa padi yang daunnya itu tidak tumbuh dengan sempurna atau seperti kerdil ya teman-teman akan tetapi ini bukan kerdil hampa karena dilihat dari daunnya itu masih hijau sekilas kalau dilihat untuk tanaman yang masih hijau seperti ini itu hanya kurang nutrisi sehingga bertumbuhannya menjadi terhampat kalau hanya kurang nutrisi seperti ini itu sangat mudah ya teman-teman kita tinggal tambahkan nutrisi tambahan saja untuk pupuknya bisa dilakukan dengan pupuk akar ataupun pupuk daun nah ditambah lagi dengan yat perangsang tumbuh ini dia yang saya gunakan nah untuk merangsang pertumbuhannya kali ini saya akan memberikan sebuah solusi ya teman-teman jadi ini saya menggunakan yat pengatur tubuh atau yat perangsang yang tumbuh yaitu superkip ini nantinya akan saya campur dengan pupuk daun berupa ultradap nah superkip ini bisa dicampurkan dengan insektisida maupun dicampurkan dengan pupuk daun ataupun dicampurkan dengan dua-duanya itu bisa ya teman-teman untuk dosis dan takaran ini satu saset ini bulat ya teman-teman bentuknya itu saya bagi menjadi empat bagian atau seperempat nah kurang lebih sekian segini ya untuk satu tangki 16 liter air superkip ini juga berguna selain mempercepat proses pertumbuhan segala macam tanaman dikhususkan pada tanaman padi yang saya gunakan bisa juga untuk mempercepat proses pemulihan tanaman yang sebelumnya terserang hama seperti kerdil atau pemulihan tanaman padi yang terserang penggarek nah itu manfaat dari superkip ya teman-teman ini adalah berupa bulatan ya teman-teman atau butir seperti pil ya nah itu memang cukup untuk melarutkan membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu mengeluarkan busa ya seperti bui-buih nah itu usahakan untuk menggunakannya yaitu terlarut terlebih dahulu benar-benar terlarut ya teman-teman dan baru kita tambahkan ini bubuk daun ya bisa menggunakan merek dagang apapun kebetulan ini yang saya gunakan adalah ultradap karena memang saya lebih suka menggunakan ultradap itu untuk memperbanyakkan akan padi juga jadi ini tinggal kita campurkan dan nantinya langsung bisa di aplikasikan pada tanaman padi kita sebagai target padi yang kekurangan nutrisi ataupun bekas terkena serangan hama dan ini juga bisa di aplikasikan setelah penggunaan herbicida ya teman-teman biasanya setelah penyemprotan obat rumput herbicida rumput itu tadi mengalami stres nah agar kembali hijau dan pertumbuhannya normal kembali bahkan bisa lebih cepat ini teman-teman bisa menambahkan ini ya supergib ini teman-teman jadi ketika banyak nutrisi seperti ini itu tanaman padi akan lebih cepat pertumbuhannya ya dan juga lebih lebih kebal dari berbagai serangan hama tentunya kita juga harus memilih penih padi yang unggul juga yang tahan terhadap segala cuaca dan kondisi ya teman-teman agar tidak merugikan kita dan tidak mempersulit kita nantinya oke langsung saja disepraikan saja dimana yang membutuhkan ini hanya contoh ya teman-teman oke teman-teman ini dia hasilnya kemarin yang saya lakukan penyemprotan dengan supergib taunya menjadi panjang-panjang ya teman-teman nah supergib memang terkenal untuk merangsang pertumbuhan tanaman jadi kemarin tanaman saya itu tidak tumbuh dengan merata ya itu faktornya karena memang tanahnya ini lebih tinggi ya kemarin dan beberapa hari ada satu minggu ya tidak pernah hujan lebat nah kalau kemarin malam hujan lebat itu terkenang tapi besok atau nanti kalau sudah tidak hujan itu akan hilang sehingga pertumbuhannya itu sedikit terganggu dan ini saya lakukan penyemprotan supergib yang bisa teman-teman lihat sudah merata pertumbuhannya nah ini galangan saya bersih ya kemarin di video sebelumnya saya lakukan penyemprotan dengan pembinaan apa namanya herbicida yang saya campur dengan sunlake sebagai perkat teman-teman semoga bermanfaat informasi hari ini mengenai supergib dan ini hasilnya ada burung bisa dilihat setelah satu minggu kemudian terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih